me help me help me help me help me help padahal mereka mempunyai salah satu player aldus yang cukup baik yaitu si ars ya upliner yang bener-bener berbahaya tapi aldusnya malah dibahantikan tapi kemungkinan besar ars ini akan memakai hero-hero lain dan hengus itu oke, bagus banget tadi karena mempunyai last yang cukup besar dia bisa menjaga pergerakan dari 2 atau 3 hero dia bisa tahan 2 sampai 3 hero di minit sampai 9 hero ya bener-bener, tapi kita lihat disini aldus sudah diband sama alter ego tim juga sudah memband harit, so grok lepas so lepas kajak lepas dan grok lebih dipilih oleh tim alter ego lagi-lagi grok menjadi pilihan untuk kali ini tentunya karena memang kita tahu kalau misalnya grok lepas itu itu bener-bener cukup berbahaya dia bisa cukup bar-bar banget dengan wallchart dan power up teacher-nya dan barrier-nya itu mengesalkan kali loh bener banget, so kita lihat disini bahkan siapakah yang dipik oleh pin e-sport karena masih ada kary sebagai marksman kalau mau mengontrol grok tapi mereka gak mungkin nge-pik kary di awal ya tapi baru saya bilang hati-hati kalau gak nge-pik show karena murti itu salah satu yang berbahaya loh ya, jadi pin e-sport juga harus respect dengan irasi t-cham dan musuh ya sebaliknya juga seperti itu respect dari irasi t-cham dari musuh pin e-sport juga dan kalau kita lihat disini malah memang sebenarnya dari game pertama pin e-sport melakukan respect band dan respect pick ya betul sekali, betul betul sekali jadi apa menurut menurut acu apakah fans e-sport ini justru gak memilih hero-hero signature mereka malah lebih memilih untuk respect pick aja kalau yang tadi kemungkinan besar sih tapi kayaknya untuk saat ini lebih memilih untuk pick nyaman ya karena ini adalah kemungkinan besar game terakhir mereka di MPL kualifikasi final kalau mereka kalah tapi kalau mereka menang mereka bisa melanjut ke game yang ketiga jadi kemungkinan besar mereka akan pick hero-hero ternyaman mereka gitu ya betul sekali mungkin benar kali karena mungkin mereka belajar di game pertama daripada kita melakukan respect pick mendingan kenapa kita gak coba hero-hero signature kita aja gitu ya sebenarnya apalagi kalau respect pick yang kita lakukan itu kita gak pernah pakai hero itu atau kita tidak tidak nyaman dengan hero yang kita gunakan dan itu membuat permainan kita agak sedikit sulit betul untuk mencoba melakukan engage kepada alter ego ya atau kontes karena kita kita pasarnya cimomo tau lah gerak dari halkar itu mau kemana tapi kalau saya yang gunakan itu gak tau gitu loh bener banget dan kalau kita lihat disini lunok sudah di band dan ini dari tim alter ego kayak happy-happy aja ya ini dari pertama nih mereka kayak pede banget disini tapi disini kalau pin e-sports yang mungkin mengalami ketalahan tadi di game pertama lebih serius di game yang kedua ini mereka lebih serius karena mereka ingin sekali mendapatkan satu poin yang ada di MPL kualifikasi final ini dan band tamus dilakukan oleh tim vc sport dan lunok cukup baik berarti ada harley yang terbuka dengan cukup bebas dan sudah diamankan betul sekali sudah diamankan dan untuk alter ego apa cimomo untuk Mereka masih butuh ehm Akashin mungkin bisa jadi atau mungkin Marksman Marksman oke tapi mereka lebih milih Gashon oh bukan wow Zilong ada Zilong wow apakah ini bener akan ada Zilong di oh tapi mereka lebih milih Leomore 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 dan Gashon mereka masih bermain oh mauzi akan menggunakan Gashon karena banyak banget yang udah bukan rahasia umum lagi ya kalau misalnya seorang mauzi itu salah satu pemain terbaik Gashon yang ada di Indonesia wow oke so disini dari tim alter ego gak ada Marksman mereka ya tapi dari vc sport mengambil mokok sebagai Marksman mereka yang terakhir ya sebenernya tapi berarti disini pilihannya adalah ketika tim alter ego harus bermain cukup cepat di early sampai mid game betul karena kalau menuju ke late game ini cukup berbahaya dan membuat tim esports akan lebih luluasa ketika team fight nanti jadi semua dukung siapa dukung film esports atau alter ego langsung aja komen di bawah ya bener bang langsung komen di bawah dukung tim favorit kalian dan jangan lupa share kita hanya live streaming di official fanpage facebook MLBB bener bang kita langsung masuk ke game yang kedua antara alter ego atau melawan game esports oke game yang kedua dari alter ego versus vc sport apakah alter ego akan melahap 2-0 juga seperti match match sebelumnya atau vc sport yang berhasil menambah satu poin untuk maju ke game yang ketiga bener bang bener bang dan disini seperti yang Moji bilang Moji sudah mengambil Gashon sebagai hit list nature-nya dia bersama dengan Murphy tadi sempat mengharco di bagian middle lane dan kita lihat Kim disini sudah memotong Minion di top lane dan tentunya disini cukup berbahaya ini timing lagi ini berbahaya timing lagi ya bener bang mauzi versus spoda ini berbahaya timing lagi karena bisa saja mauzi yang dipickup oleh spoda tapi ya sebaliknya lagi kalau timing dari spoda itu kalah cepat ya berarti mauzi bisa mendapatkan spoda dengan lebih gampang tapi sepertinya gold buff di bottom lane lebih diamankan oleh team vc sport sedangkan alter ego akan bertukar dengan gold buff yang di top lane bener bang dan kita lihat disini kaditanya tadi di awal dipakai oleh Kim di vc sport tapi malas disini kayak shield dengan match yang bener-bener baik banget dia memakai kadita sekarang di game kedua betul sekali jimu mudah di sini Kim lupa hasil melakukan farbina cukup baik ya tanpa gangguan tapi Murphy berarti sana mengeluarkan power of matchernya yang coba mengusir mundur pergerakan dari team vc sport ternyata tapi masih mau disitu mauzi coba dikejar-kejar mauzi tapi masih bisa survive dari kejaran seorang hell card dari kawan-kawan bener bang disini Murphy sempat mau di pick up sana hell cardnya tadi ya kalau kita lihat tapi sepertinya ada sedikit kecepatan disini karena murninya masih bisa balik ke bawah yes bener bang tadi disini kita lihat sudah ada berada disini kata balik dan juga balik ya refugee sudah berada di budak dan ketingginan di topeng saya lihat-lihat lancar sekali ya iya gak ada yang gangguin disini kayaknya moskofnya bener-bener free farm belt yang kita lihat mau zi sudah langsung uh furager yang disitu mengarah ke arah maka tapi masih belum bisa memberikan damage yang terlalu banyak tapi perusahaan didapatkan oleh seorang casius disini ini kita lihat dan berhasil diamankankah no Tartle diamankan tapi berhasil mendapatkan kill dari tim VT Sport tapi Tartle masih bisa diamankan oleh refugee dengan retribusinya bener bang dan kalau kita lihat disini di top lane arch dengan phantom speednya berusaha untuk memberikan damage ke arah akai tapi double skill di bawah koda nice banget tapi mau jadi disini juga harus terculik tiga hero dari tim alter ego ada apa dengan alter ego yes blunder yang dilakukan alter ego ini membuat pace dari VT Sport bernafas sedikit ya karena melihat tadi tekanan yang dilakukan dari early game sampai mid game ini dan mencoba melakukan curi spinner disini top lane oleh seorang refugee dan juga kawan-kawan tapi masih ada Murphy yang mencoba menyelamatkan dan retribusi diamankan oleh tim Finn tentunya tapi kita lihat disini ada Murphy dan refugee gak bisa pulang harus di amankan oleh seorang refugee disini Bento juga gak bisa pulang tapi masih lepas masih bisa di gocek oleh seorang Bento ternyata iya benar-benar banget di situ Murphy tadi awalnya mau mencoba untuk mencuri jungle ya tapi seperti ini dia melihat udah 3 hero yang udah ngebantuin teman-teman dari tim Finn si sport untuk mengamankan jungle dan kita lihat ini baria seorang Murphy tapi belum ada flow of damage dari teman-teman dari Alter Ego betul sekali dan balik benar-benar ribut gue lihat pergerakan dari seorang Yesius dan juga Murphy disini sepertinya kalau ada fight di bottom lane ini udah ada cukup orang dari Alter Ego dan juga dari Vintage school untuk melakukan team fight tapi sepertinya belum ada inisiator dari kedua team untuk men-trigger war di bottom lane ya benar-benar kita lihat di sini middle lane Benzo dengan Hurrican Dance hanya dikeluarkan sebentar saja hanya untuk menggocek-gocek Art tidak berhasil mendapatkan seorang Art sedangkan di sisi lain kita lihat sudah ada team Alter Ego yang berkumpul di mid lane tapi di sisi lain top lane meladiamankan oleh seorang Shadow Resurrective Team cukup baik melihat telah untuk mendapatkan tarian pertama di top lane dari team Alter Ego tapi kita lihat tarian posisi sudah dikeluarkan berarti membunuh seorang Hellcart di sini Casius lagi-lagi dan Art di top lane berarti mendapatkan solo kill atas Moskov Kim tentunya Benar banget di sini Art tahu banget kalau Moskofi D tadi benar-benar free farm banget di early game dia nggak akan membiarkan seorang Moskov untuk terus farming-farming apalagi setelah mendapatkan tarian pertama dan juga seorang Art yang dikeluarkan dikeluarkan dan momentum dikeluarkan masih mencoba survive tapi sayang sekali tadi kudanya sudah dipanggil jadi udah nggak bisa manggil lagi kudanya yang kedua kudanya sudah dipanggil sudah pulang dan kita lihat di sini Reficien dengan menggunakan wowsersnya perusahaan untuk menghentikan pergerakan tapi ada Sanchester sedangkan mortal koinnya masih mencoba untuk mendapatkan seorang Harley deal dengan dashimetnya baik banget iya nggak bisa mana-mana lagi udah lempar topi tapi masih coba diserang dengan mortal koil dan mau nggak mau mencoba balik ini artinya nggak goceh cuma sayang sekali DCMT memang masih nyangkut tadi ya masih connect disini kayaknya telat beberapa 0-0-0 detik gitu iya mili shaker lah mili shaker lah iya sebenernya di sini Sanchester lah Bia memilih untuk mengamankan land di top land tentunya karena melihat ada potensi cutting minion dari tim Crysis menanggulangi itu dengan cara melakukan cutting juga ini iya bener banget kok kita lihat disini Moskov menjadi hero yang bisa dibilang cukup kaya di awal-awal tapi disini ternyata itemnya belum jadi sepenuhnya iya tapi dia udah punya 3.000 nonton menerhocnya dia hampir eh dia atas dari seorang mauzi bener banget tapi disini juga ada Maxis yang dengan netola 3500 sudah memiliki berapa item kita lihat disini nice banget berhasil menulis seorang Caster di sini 4 hero dari tim Finn tapi butuh berapa ultimate untuk berhasil mengamankan seorang Caster agak sedikit disayangkan sih sebenernya ya ini membuat space created di bottom lane dimana kita lihat berhasil mencoba diamankan oleh Art tapi di sisi atas Murphy harus tertundu berdiam harus down dan lagi-lagi Casius juga harus down ini baru gak worth it space create yang dibuat oleh Caster Murphy dan juga Casius di sini Gawadid hanya mendapatkan satu saja di bottom lane tapi disini Art seperti yang harus mundur karena berbahaya ketika mematau tapi lihat damagenya sakit banget kita lihat disini oh masih berusaha untuk memberikan damagenya tapi lihat sakit banget Akai masih bisa baik tapi masih ada flicker dari seorang Art disitu baik banget mendapatkan 2 hero dari tim Finn Esports oh my god malah Art yang berhasil mendapatkan 2 guild padahal posisi seorang Art yang tidak diuntungkan disini tentunya bener apa dia sempat apa ya sempat mau balik sih tadi tapi kayak dilihat damagenya masih lebih kuat dan kita lihat oh disitu deadly magic ke arah seorang Gushen oh ini semua hampir seribu lebih tapi tapi masih ada gerok disitu yang bisa membahas dendamnya dari seorang Gushen wow berjangan dan sangat baik dari seorang Chester ya saya lihat ya oh dikejar disitu woi ini dia kuda okarin melihat 1 versus poda dan Chester membantu apakah bakal masih betul sekali dia lantung di pick off tentunya seorang Chester di sana gak ada takutnya ini Ars ya dia udah yakin damagenya udah bener-bener sakit banget gitu tapi kita tahu sendiri halkannya tadi masih bertempat nge-pick off seorang Grok tapi dia lupa lawan dia itu juga leomer fighter yang bener-bener yang begitu banyak kita lihat disini oh udah ada yang dikeluarkan oleh seorang murufnya tapi gak ada blow up damage lebih objective gaming ya Casius berbahaya dia berada di garis depan sana cukup offside sedangkan di bottom lane kita lihat akan ada perperangan antara Ars dan juga Kim lagi-lagi apakah Ars berhasil menangkan ini dan kita lihat kuda okarin berada woi nyampe konek ya langsung gak bertentu dari magic dan poker trick langsung konek kepada seorang Ars gak bisa pulang tentunya Ars dan ini adalah momentum yang harus diamankan oleh tim alter ego di top lane sana tentunya bener banget itu tuh sudah konek dari danger dari seorang gusin tapi gak coba untuk dikejar karena mendingan lelakan objective gaming aja disini betul tapi di bottom lane kita lihat Moskovnya berhasil melakukan karetan mendapatkan 2 karet di bottom lane bener banget ini harus berhati-hati dari tim alter ego mereka selalu keculik tiga hero nya meskipun sempat dibalaskan sih tapi kayak mereka juga kehilangan turret mereka gitu loh harus berhati-hati karena ada Moskov juga yang melakukan script di arah bawah bener banget tentunya berhati-hati dan disini udah mau menuju light gak keliatan timingnya ya sepertinya masih di arah mid game menuju light game bener banget tapi kita sudah cerit Gatius berpindah aja seperti itu loh itu gak keliatan tapi lagi-lagi Ash yang dituju apakah mana penelitian disini nah ternyata ada start dari Moskov baik sekali dia udah sadar kalau Ash gak bisa dilawan dengan begitu aja dan itu cukup baik kita lihat disini mau sih slalternya langsung konek dari seorang Kim dan Benzo seperti gak boleh pulang langsung dihantam menghabis-habisan dan di-shutdown oleh seorang Kadita berapa disini Ashnya bener-bener dibully tapi mereka lupa dari Finn kalau masih ada Mongzy dengan permainan yang sangat baik kita lihat Deadly Magicnya terhasil men-take-down seorang Mongzy disini dan Ray Pici dalam posisi yang baik banget karena ada Chow disitu masih mem-backup dan juga ada Spoda disini malah dari seorang group harus balik ke belakang sebelum tercuri dari Casius terpik off dengan Way of Dragon dan masih ada Rovers gak terkena damage sama sekali seorang Casius masih selamat tentunya disini seorang balik gak akan boleh dikasih balik karena ada Walsh dan juga Pantone Street dan kita lihat Dancing Mask berhasil menutup naki yang berhasil mendapatkan kill adalah Murphy bener banget di colong sama grogmu disitu ya nah kita lihat sih tadi Casius hampir mati tapi masih menggunakan Roversnya untuk balik wow itu timing banget sih pas banget ya pas banget ini apa sih langsung tappingnya gitu gak pake lama ya gak pake lama dan disini kita lihat Alter Ego langsung mengarah ke arah Lord aja dan ada masih ada seorang bento apakah Hurricane sudah dipakai tapi kita lihat disini bento sudah dikeluarkan mencoba untuk menghentikan perjalanan dari seorang Akai dan lagi-lagi Akai terculik dan gak bisa mencuri Lord dari tim Alter Ego ya sementara itu di top lane sana kita lihat Casius berhasil mengamankan seorang Kim yang mencoba mendapatkan gini Victor Saret dari Alter Ego tapi sayang sekali masih bisa di takedown oleh seorang Casius ya bener banget kita lihat disini satu Lord bisa bener-bener apa ya membayang crime buat tim Alter Ego disini ya berserangan sama-sama saling menunggu satu sama lain ya siapa yang mengetemu dulu ya ternyata disitu ada Murphy yang melakukan Open Vision terhadap tim e-sports tentunya dan sepoda harus mundur mau tidak mau sepoda nakal juga ya main colek-colek aja ya iseng aja kenalan iseng aja kenalan gitu dan kita lihat disini Minionnya sudah berjalan maju ke arah middle lane dan juga lane depannya middle Turet bakal di takedown easy lah sama Tim Alter Ego biasa akan diamankan gampang ya karena kita bakal melihat oh udah ada Bapak Lord Tentor Horvat mantuk di top lane sangat tentunya coba mendapatkan hidup tertarik tapi kita lihat udah mulai masuk Chester ke dalam terlalu offside Wow Woy Can Dance udah keluar tapi hanya kepada seorang Chester untuk yang lainnya masih free sudah gak ada Woy Can Dance lagi kalo ada team fight selanjutnya Tim Ogu bener mah itu cuma pengalihan itu aja dari seorang Chester karena tadi mereka berhasil men-tagdown dua initiative Turet yang ada di top lane dan juga middle lane dan ini bener-bener posisi yang gak baik banget buat Prince mereka dipaksa untuk melakukan defense betul sekali tapi disini Tadisah terlalu offside kalau dia hanya sendiri ini cukup berbahaya ya dia bisa dipikmah balik oleh skoda ataupun refugee tentunya disini pasti harus berhati-hati dari Cassius karena meskipun dia masih punya roughwebs gitu tapi ingat masih ada hell cut dengan ultimate nya ada dark temple dan juga deadly weapon tentunya di tim mau sih coba membantu pergerakan ke resip oh iya damage dari seorang refugee ah disitu dari ada kadita ya kita lihat oh sih nama didi connect banget ke seorang bell dan berhasil di take down yes bener banget dan sepertinya kali ini adalah momentum untuk tim Altar Ego untuk melakukan straight push ya karena terlalu jauh kita lihat ada Kim di top lane tanah dan juga tidak ada hero lagi kalau dia melakukan defense kita lihat disini mencoba untuk mengacap-ngacap tim Altar Ego tapi lihat damage dari seorang Marcus sakit banget objektif gaming dari tim Altar Ego mencoba untuk mendapatkan kristal dan berhasil mendapatkan 2-0 tanpa balas victory halo dengan berhasil it's y